Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Basalatu wasalamu ala Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi basobihi ajukmain Amma ba'du Dewan juri yang saya hormati Serta teman-temanku yang saya cintai Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan kita ketikmatan Kepada kita semua terutama nikmat iman dan islam Salawat serta salam Marilah kita heturkan junjungan kita Nabi besar muhammad Salawat alahi wasalam Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah Menuju zaman keislaman Dewan juri yang saya hormati Serta teman-temanku yang berbahagia Al-Quran adalah kitab umroh yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam Sebagai pedoman hidupnya bagi umatnya Barang siapa yang hidupnya berpedoman kepada Al-Quran Maka pasti hidupnya akan mulia Bahkan bukan hanya di dunia saja orang itu akan mulia Tetapi kelak kehidupannya di akhirat pun akan mulia Selain itu masih banyak lagi keutamaan-keutamaan Al-Quran Antara lain Barang siapa yang membaca Al-Quran Maka Allah akan memberikan pahala kepadanya berlipat-lipat Bahkan orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran Saja Allah memberikan pahalanya kepadanya Al-Quran akan datang pada hari kiamat Untuk memberi syafaat kepada pembacanya Rasulullah sallallahu alaihi wasalam bersabda Artinya Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat Memberi syafaat bagi para pembacanya Teman-temanku yang berbahagia Marilah kita berbanyak membaca Al-Quran Tidak harus kita itu berjam-jam Membaca Al-Quran kita sisihkan 5 menit saja Waktu kita untuk membaca Al-Quran tiap harinya Pasti Allah akan sayang kepada kita Dan apabila Allah akan sayang kepada kita Selamat menikmati